Jadi gue lagi di acaranya Monza dan sekaligus di acara ini gue mau naik-naik harga-harga outfitnya anak-anak disini Karena ternyata di event tempatnya thrifting kayak gini ternyata ada juga yang tampilan-tampilannya itu Perlu dipelajarin nih buat anak-anak Medan Supaya anak-anak Medan makin keren Oke gue kenal dulu nih dengan bro Kevin Bro Kevin gue mau naik harga outfit lu bro karena outfit lu gue suka banget Pertama dari atas dulu nih Tunggu dulu dari atas bener-bener atas Lu biasanya potong rambut dimana bro? Aku biasanya di Boy Scout di dekat pangkas dekat rumah itu Berapaan? 70 ribu 70 ribu? Oke ini udah berapa lama gak potong? Dua minggu Dua minggu berarti masih 70 ribu Oke Seriously what the fuck are you doing? Next baju Air Jordan Jodan gue beli di Pineng harganya 400 ribu 400 ribu berarti 470 ribu ya Oke next kita turun ke celana Celana-celana apa nih? Celanjara Celanjara harganya berapa? 1 juta 1 juta Lebih mahal celana deh pabaju ya Oke 1 juta 470 ribu Oke sebelum ke Jordan ya Jam tangan dulu Jam tangan Jam tangan fosil gue beli 1,8 Fosil ya Fosil 1,8 Berarti tadi udah 1,4 1,5 lah kita bilang ya Tambah 1,8 berarti 2,3,2 3,3 3,3 juta Dan kacamata Kacamata buat dimana? Ini kacamata biasa sih Kacamata Market ya? Local market atau toko kacamata biasa ya? Kacamata di Bangun 400 ribu 400 ribu Tapi kan tuh duit juga bro Oke 400 ribu Berarti ini udah 3,7 Oke last Tadi gue salah liat Gue kira ini Jordan Eji yang Black Panda Ternyata bukan Ini yang apa dan tahun berapa? Ini Jordan Black and White tahun 2014 Keluaran tahun 2014 Gue beli di consignment 4 juta Consignmentnya 4 juta men Memang Jordan ini banget ya Kayak ngecoan banget ya bisa kalo jualan Terus kenapa lu pilih warna ini? Karena kan ini kayak Some of people kayak pikir kayak basic banget Jordan kan identik dengan warna-warna cerah Karena setelah gue pelajarin dari Master-Master Jordan Ini adalah salah satu OG-nya Jordan Oh shit Gue gak tau Ini OG-nya Jordan ya Tadi apa? Jordan apa? Jordan 1 Black and White Jordan 1 Black and White Dengan harga 4 juta Berarti total outfit lu hari ini Ada 7 juta 700 ribu rupiah Wow Keren banget Emang anak-anak Medan ini Memang keren semua Gak kalah sama anak-anak di luar Medan sana Oke Thank you banget bro Kevin Semoga anak-anak Medan yang mau terinspirasi Dengan outlooking yang seperti ini Dengan simple Black-black-black Black-white Wow Kalian boleh pelajarin nih Oke bro Kita kenalan dulu Supaya temen-temen semua tau Nama bro siapa? Nama aku Soul Soul? Emang Soul gitu? Nama dia Ronald Nama panggilannya Soul Ronald Ronald Soul Soul Beda banget bro Oke Hari ini gue mau Kepoin lu dulu nih Dari Outfit lu hari ini Harganya berapa Jadi anak-anak Medan bisa tau Sebenernya anak-anak yang Walaupun berada di Event-event Monja Itu keren-keren Jadi disini tuh bukannya Kayak middle low-middle low Itu selalu Anak-anak keren nih Kita mulai dari Rambut lu Lu bisa potong rambut dimana sih? Di Boy Scott Boy Scott Berarti sama kayak tadi ya Lu terkenal banget Itu dimana ya? Di Darussalam Darussalam Harganya berapa? Rp50.000 Rp50.000an Oke siap Max Jordan lu nih T-shirt Jordan apa nih? Ini Jordan paling murah tuh Rp130.000 Dapet di Exportation Kok gitu? Anjir kok bisa ya? Oke Rp130.000an Tambah Rp50.000an Berarti kita anggap Rp200.000an Supaya gampang ya Nah lanjut lagi Behel lu Ada merek gak? Gak ada merek Oke berapa? Standard lah paling Kalau atas doang berapa ya? Dua, tiga Rp2.500.000an Karena kan outfit kan Jadi harus semua Rp2.500.000an Tambah Tadi Rp200 ya Berarti Rp2.700.000an Kalung lu nih Awas kena rampok nih Berapa kilo nih? Berapa kilo? Berapa ya? Cuman 8 8 8 gram Berapaan tuh? Berarti 4 jutaan dong ya? Ini kebetulan LM Berarti sekitar 5,5 5,5 5,5 Tambah 2,7 Berarti sekitar Udah 7,8 8 juta 8 juta Nanti Yang benernya nanti gue tulis gitu Terus Ini nih Nike Wishband Wishband nya Wishband Nike nya 350 Rp350.000an Siap Berarti udah 8,3 juta Oke Selana lu? Onigo Standar lah Berapa? Berapa ya? 500 500 ya? 500 ribu Berarti 8,1 Eh 8,3 Tambah 508,8 Terakhir Sepatul Wih Army banget nih Army banget Itu sepatu apa nih bro? Air Force One Utility Air Force One Utility Oke Seri? Ijo yang green Oke Berapa nih? Kemarin dapetnya retail 1,6 1,6 Retail dead Itu gak retail toko ya Maksudnya Batu baru launching Dapetnya PO 1,6 1,6 Tapi sebetulnya harganya dibawah itu lagi dong Bisa bener Ya sekitar berapa ya? 1,4 Kalau gak salah Oke Tapi lu dapet 1,6 Berarti total Outfitro tadi 8,3 Tambah 1,6 9,9 Wow Nanggung ya 10 juta lah Kita buat 10 juta Dari soul 10 juta nih Jadi nunjukin bahwa Anak-anak Medan itu juga Gak kalah kok Ini crazy rich Medan juga nih Siap Thank you banget Bro soul Bro Ronald Oke Kita pantengin lagi Satu orang lagi Siapa yang kira-kira disini Oke Dan ini Orang terakhir yang gue wawancara Di acaranya Monjebah Keren banget Di depan lagi asik banget Gue setelah ini Gue mau ikutan Ngeliat mereka nge-rap Keren banget Temen lu yang nge-rap ya Wiss Keren ya Mereka ya Salud banget Sama anak-anak Medan Nah Gue mau nanya nih Ke Naya Kenalan dulu ya Naya Salam kenal Gue Randy Nah harga outfit lo Boleh tau gak Mulai dari Atas sampai Sepatu Mulai dari Hijabnya dulu nih Kalau hijabnya Sini Aku jual sendiri Oke Apa online shopnya Kita hijab Kita hijab Harganya 25 ribu 25 ribu Wah bagus ya Tapi kayak simple ya 25 ribu ya Bisa nge-cual ya Terus kenapa mau jualan Karena memang yang daily hijab kali kan Dan daily hijab Gak apa-apa di bahasa Medan kali ya Gak apa-apa Gak apa-apa Memang harus Medan Jadi gimana ya Pake outfit apa aja kayaknya cocok sih Wiss Keren-keren-keren Oke lanjut ke bajunya nih Gue suka banget Karena Walaupun tampilannya sangat Ini ya Tidak 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 melanggar dari apa Tatanan seharusnya ya Sebagai seorang muslim ya Itu Tapi tetap keren Tetap keren Dan Ini bajunya Baju apa? Dari domain Bajunya dari domain ini harganya Rp180 ribu Kitar Rp180 ribu ya Oke Ini Emang Seneng baju-bajunya domain ya Ya lumayan Asik ya Bajunya enak pake ya Oke Ini memang Ini baju cowok atau baju cewek? Ini Baju cewek deh Soalnya Eh kayaknya unisex Unisex ya Tapi oversized ya Tapi ini S S ya Oke 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 Kita lanjut lagi ke celana Celana jeansnya Celana jeans apa ini? Celana Beli di mana Gak apa-apa Gak apa-apa Ya di social room Social room Ini harganya sekitar Rp270 ribu Rp270 ribu Berarti Rp270 ribu Tambah Rp180 ribu Tadi Berarti kita akan Rp200 ribu tambah Rp300 ribu Rp500 ribu deh Kita anggap ya Rp500 kurang Ya sekitar Rp500 Nanti kita buat angka yang sebenarnya Gue hitung dulu Kenapa bisa mikir sekarang Rp500 Terus lanjut lagi Gak ada jam tangan Gak ada Sepat Oke Masuk ke tas dulu Tas merek apa nih? Ripkel 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 Harganya berapa? Sekitar Berapa ya? Rp500 ribu Rp500 ribu ya Berarti total Sementara Ada di angka Rp950 ribu Rp950 ribu Oke Masih Di bawah Rp1 juta Padahal masih ada Rp500 ribu Rp500 ribu Kalau kita bilang Rp950 ribu Rp1 juta Sekitar Rp1,6 juta Wow Rp1,6 juta Tapi bisa buat gue merasa Kayak dia tampilannya Hari ini oke banget Simple tapi menarik Stikir simple tapi pasten Enggak juga Nah Ini emang Sehari-hari Outfitnya kayak gini atau? Penyamannya sih Aku simple Karena aku gak suka Yang agak feminim Kurang suka Kurang suka ya Oke Kalau gitu Jadi kalau buat teman-teman yang Pake hijab juga Yang Kesehariannya Pengen tetep keren Mungkin ini bisa Dilihat dari Naya Tetep bisa pake jeans Tetep pake converse Dan lokal brand Dari domain Domain ini salah satu Lokal brand yang ada di kota Medan Di jalan Wahid Hashim Jadi kalau kalian mau Cek-cek kepo-kepoin Bisa langsung cari Ke instagramnya domain Mestinya Dan thank you Naya Nice to meet you Semoga anak-anak Medan Terinspirasi dari Outfitnya Naya Thank you